Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi C di PRD Kota Semarang, Suharsono, menyikapi masih sering terjadinya banjir di wilayah Kota Semarang, khususnya wilayah Semarang bagian bawah. Seperti wilayah Genuk, Mukti Harjolor, Telogo Sari Kulon, dan Gayam Sari. Menurut Suharsono, selain mengurangi sedimentasi, pemerintah Kota Semarang saat ini hanya dapat mengandalkan pompa air untuk pengendalian banjir. Untuk itulah ia meminta supaya pemerintah Kota Semarang menyiagakan penuh seluruh pompa-pompa air yang dimiliki dan berada di wilayah Kota Semarang. Sebab saat ini intensitas hujan sudah mulai meningkat dan kemudian akan terjadi banjir kembali masih ada. Selain pengoptimalan pompa, Suharsono juga berharap Pembangunan tanggul laut juga dapat dipercepat karena diyakini akan dapat mengendalikan banjir di wilayah Kota Semarang. Padahal kemarin belum intensitas tinggi. Khawatir kita kalau intensitasnya tinggi itu nanti seperti tahun yang lalu. Jangan sampai terjadi lah. Tahun yang lalu itu intensitas tinggi itu sampai lebih dari satu minggu di sekitar Genuk itu. Persoalannya ya ketersediaan pompa, rumah pompa harus betul-betul dimaksimalkan. Fungsi pompa, rumah pompa itu harus dimaksimalkan. Yang kedua kita minta kemarin memang kita tambahkan pengadaan pompa portable. Itu harapannya mempercepat. Yang ketiga, rumah pompa yang memang masih menjadi dikelola oleh pemerintah pusat TGWS. Itu kita pastikan seluruh pompa, ayah kita minta seluruh pompa yang ada di Semarang ini stand back. Suharsono berharap masyarakat turut terlibat aktif di lingkungannya dalam upaya pencegahan banjir. Seperti tidak membuang sampah di sungai dan terus menggalakkan kerja bakti bersih-bersih lingkungan. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.